Saudara Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunjungi para pelaku usaha kuliner dan kue tradisional di Palembang, Sumatera Selatan pada minggu siang. Pada kunjungan ke pelaku UMKM, Ganjar mendapat kesempatan untuk mencicipi aneka kue khas Palembang. Tak hanya itu, Ganjar bahkan belajar memasak kue maksuba, kue khas Palembang. Pada kunjungannya ini, Ganjar mengaku terkesan dengan pembuatan kue tradisional yang konsisten menggunakan bahan-bahan berkualitas. Ganjar pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pungsaha UMKM untuk mengembangkan kuliner daerah. Jadi kue lapisnya ternyata bisa dicampur dengan berbagai kue yang lain kayak berulis tadi, sehingga orang akan melihat sentuhan jenis baru. Dan ini kelihatan kita jadi ibu-ibu gitu ya. Pak, dicipi dong enak.